Sintai yang melompong, gagal bawa tren apik, STY tuai protes. Puntut kalahnya timnas Indonesia dari Bangladesh dan juga gagalnya Squad Garuda meraih medali emas di SEA Games 2021 kemarin, ternyata membawa petaka besar. Kali ini nama Sinteyong yang kena imbasnya. Ya, Squad Garuda memang gagal mempersembahkan medali emas di SEA Games 2021. Squad Garuda Asuhan Sinteyong juga gagal mengalahkan Bangladesh. Tentu saja banyak yang merasa kecewa. Netizen mendorong PSSI untuk kembali mendatangkan Louis Mila sebagai pelatih timnas Indonesia. Keinginan itu mereka lontarkan karena performa timnas Indonesia dinilai mandem. Dibawah arahan juru taktik asal Korea Selatan, Yanni Sinteyong. Terbaru, Sinteyong hanya membawa timnas Indonesia bermain kosong-kosong di Stadion Sijalak Harupat pada Rabu 1 Juni 2022. Padahal, lawan yang dihadapi hanya selevel Bangladesh. Bukan bermaksud merendahkan. Namun nyatanya, dalam ranking FIFA, gap ranking Squad Garuda dan Bangladesh memang cukup besar. Hal inilah yang membuat Netter semakin bertanya-tanya, apa yang menyebabkan Squad Garuda gagal meraih kemenangan dalam laga tersebut. Hasil imbang ini memicu reaksi keras dari netizen yang tidak puas dengan kepemimpinan Sinteyong. Ramai-ramai, mereka pun menyatakan rindu kepada sosok Luis Mila untuk melatih timnas Indonesia. Menurut mereka, pelatih asal Spanyol itu bisa membawa perubahan meski dengan keterbatasan opsi pemain di timnas Indonesia. Beberapa netizen lainnya juga berujar kangen dengan gaya permainan timnas Indonesia di bawah asuan Luis Mila. Bring back Luis Mila, dengan keterbatasan opsi pemilihan pemain, dia bisa membawa perubahan ke timnas Indonesia. Tweet at H underscore E underscore Q E L Dikutip dari kolom komentar akun Twitter resmi PSSI. Kok secara permainan lebih suka dengan Luis Mila? Lebih enak dilihat? Timpal at Buedak underscore Zuenda Luis Mila pernah menukangi timnas Indonesia pada periode 2017 hingga 2018. Saat itu, lewat permainan Tiki Taka ala Spanyol, Luis Mila mengantarkan timnas Indonesia merebut medali perunggu SEA Games 2017 dan menembus 16 besar ASEAN Games 2018. Setelah kontraknya berakhir, posisi Luis Mila diisi Bima Sakti untuk periode 2018. Simon McMenemy pada periode 2018 hingga 2019. Hingga akhirnya, saat ini timnas Indonesia dilatih oleh Sinteyong. Kendati demikian, dukungan kepada Sinteyong tentu harus tetap diberikan. Sebab, pelatih asal Korea Selatan itu masih mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh kepada timnas Indonesia. Selanjutnya, timnas Indonesia akan turun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Kuwait pada 8 hingga 14 Juni 2022. Timnas Indonesia wajib nih untuk finish sebagai juara grup atau setidaknya merebut status 5 runner-up terbaik untuk lolos ke Piala Asia 2023. Lantas, sanggupkah timnas Indonesia untuk melakukannya? Kita lihat saja pada pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan bergulir sebentar lagi. Toh, pada pertandingan melawan Bangladesh, squad Garuda kehilangan 3 pemain andalannya, yakni Rigi Kambuaya, Witan Sulaiman, dan Egi Maulana Fikri. Untuk pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 bakal diperkuat oleh 3 pemain tersebut. Sehingga nih, bisa saja squad Garuda makin ganas pada kualifikasi Piala Asia chika ketiga pemain andalan tersebut. Ikut serta memperkuat squad Garuda.